Halo semua, bertemu kembali dengan saya Zulfikara Alimuddin. Salam transformasi, salam hebat, salam semangat. Transformasi, sebuah sikap proses perubahan berkelanjutan bagi diri kita maupun tempat di mana kita bekerja. Kemudian, hebat adalah sebuah sikap pantang menyerah. Nah, satu-satunya resep gagal adalah berhenti mencoba dan berhenti bekerja atau berhenti melakukan. Semangat adalah sebuah sikap bahan bakar yang kita butuhkan untuk selalu bergerak. Nah, untuk bisa menjaga ketiga ini, apa sih yang kita butuhkan? Salah satunya adalah manifesto. Apa sih manifesto? Tadi sebelum sesi, beberapa orang sekitar saya bertanya, Pak Zulfikara Alimuddin itu apa? Apa bahasa paling mudahnya? Manifesto, arti kata dasarnya adalah pernyataan sebetulnya. Namun, biasanya dipakai sebagai sebuah sumpah. Artinya pernyataan yang sangat strong, yang sangat kuat. Bagi seorang The New You, seseorang yang ingin menjadi insan yang baru, maka dia butuh sumpah diri. Apa sumpah dirinya? Ada tujuh sumpah dirinya. Dimulai dari yang paling awal, paling dasar adalah hope and motivation, yang sudah saya bahas baru waktu yang lampau, dan yang paling tinggi adalah legacy. Legacy adalah brand, brand, image kita. Kita ingin dikenal sebagai apa? Dan kita tahu seperti layaknya perusahaan-perusahaan besar, nama-nama besar, produk terkenal, tambah tinggi nilai brandnya, tambah besar atau tambah tinggi nilainya, value-nya, harganya. Nah, untuk mencapai itu semua, apa yang kita lakukan? Kali ini saya ingin membahas anak tangga yang kelima, yaitu grow with others. Tumbuh bersama dengan yang lain. Apa maksudnya? Mengapa penting? Bagaimana melakukannya? Kapan melakukannya? Akan kita bahas kali ini. Prinsip dasar grow with others adalah, waktu saya ingin bertumbuh, apa sih maksudnya bertumbuh? bergerak perlahan diri saya, mencapai misi-misi besar saya, mencapai brand yang ingin saya inginkan, target apa yang saya mau capai dalam hidup saya, dalam waktu tertentu. Jadi jangan lupa kata waktunya ya, para sahabat, karena kita tidak bisa bilang, saya ingin sekedar terkenal. Ternalnya kapan? Di belahan dunia yang mana? Daerah? Nasional? Regional? Dunia? Pastikan. Anda mau terkenal di level mana dan kapan? Di sesi workshop akan saya bahas lebih jauh tentang bagaimana proses membuat ini agar lebih terukur dan bisa lebih kita implementasikan. Karena banyak juga orang berbicara tentang mimpi, namun tidak pernah bisa diimplementasikan. Nah, kali ini, saya ingin membahas tentang pentingnya bertumbuh bersama yang lain. Apa sih maksudnya? Ada sebuah, bukan pepatah, kata-kata bijak mengatakan bahwa bila Anda mau bergerak cepat, bergeraklah sendiri. Tapi kalau Anda ingin bergerak jauh, maka bergerak bersama-sama. Nah, sama dengan kita ingin mencapai misi besar kita. Sejarah menunjukkan, tidak ada seorang pun bisa mencapai misi besarnya sendirian. Bung Karno tidak bisa membuat Indonesia Merdeka sendiri. Mark Zuckerberg tidak bisa buat Facebook sendiri. Betul idenya di dia, tapi ada ribuan orang yang bekerja agar Facebook bisa berjalan dan berkembang. Semua ide-ide besar membutuhkan banyak orang bekerja di dalamnya. Nah, begitu juga dengan diri kita. Sekarang yang mau saya samakan adalah waktu kita bekerja. Contohnya hari-hari dalam dunia pekerjaan kita, apa sih yang kita lakukan agar waktu kita ingin mencapai misi-misi kita, orang-orang di sekitar kita tidak merasa mereka hanya sekedar bekerja untuk mencapai misi kita. It's not only our dream. Bukan mimpiku, not my dream, but everyone's dream. Tapi kita juga tahu kan bahwa mimpi setiap orang itu berbeda. Kita mau mencoba melihat apakah ada percikan-percikan mimpi-mimpi setiap orang itu yang bisa ditautkan bersama dengan mimpi kita. Pragmatisnya bagaimana? Kita harus lihat apa potensi-potensi setiap orang. Apa passionnya setiap orang. Apa kebutuhannya. Apa aspirasinya. Memang kita nggak bisa puaskan semua itu. Tapi pastikan jangan sampai ada seseorang yang merasa tidak satu pun dari apa yang aspek-aspek ini tersalurkan dalam program kerja-kerja bersama kita. Jangan sampai ada seseorang yang merasa dia hadir bekerja hanya untuk mencapai tujuannya kita sendiri saja. Dia nggak merasa bahwa dia itu sedang bertumbuh. Nah, bertumbuhnya orang ini maksudnya adalah kalau dia tidak merasa adapat inspired, dia nggak merasa ah, gue nggak nih. Kayaknya ini cuma maunya bos aja. Ini nanti kaitannya dengan apa yang saya sampaikan tadi bahwa akhirnya kita bergerak sendiri. Kita tuh seperti kayak nyeret-nyeret orang setiap waktu supaya bisa mengerjakan apapun yang kita ingin capai. Kita tidak bisa membuat mereka merasa bahwa hey, ini juga yang saya inginkan. This is what I also want. They might only feel that oke, ini maunya bos saya. Pengalaman saya menunjukkan akan mulai terasa beda ambience, aura kerja di lingkungan kita kalau kita bisa mencoba lebih sedikit bersabar kemudian membuat orang melihat poin-poin dari perspektifnya mereka juga. Jadi lambat laun mereka bisa melihat apakah paling tidak paling tidak mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan bersama kita juga bermanfaat buat dirinya. Nah, ini juga butuh waktu loh. Ya, butuh waktu. Artinya tidak mudah loh buat setiap orang untuk bisa melihat apakah yang dia kerjakan bersama kita bermanfaat atau tidak. Di sesi coaching yang akan saya lakukan dari waktu ke waktu nanti saya akan men-sharekan bagaimana cara kita membantu tim kerja kita atau orang-orang di sekitar kita juga mampu dan mau melihat apa yang penting bagi mereka dari pekerjaannya. Karena banyak orang terbiasa hanya bekerja untuk menjalankan tugas. Tidak melihat dari tugas itu apa yang mereka bisa dapatkan untuk membangun diri mereka. Sehingga lambat laun bersama dengan waktu tidak bertambah semangat. Tambah lama orang bertambah jenuh dengan pekerjaannya. Dan kalau ini terjadi kita yang celaka. Pasti. Karena bertambah lama kita pasti bertambah sulit untuk menggerakkan orang mencapai tujuan kita. Mengapa? Karena mereka tidak merasa sedang mencapai tujuannya sendiri juga. Inilah prinsip dasar grow with others yang harus kita kembangkan dari waktu ke waktu agar tujuan besar kita misi-misi besar kita legacy yang kita bangun bisa tercapai. Bagaimana caranya? Membuat semua orang merasa ada bagian hidup mereka di dalam legacy yang ingin kita bangun. Demikian bersama saya Zulfikar Alimuddin. Salam transformasi. Demikian videonya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Punyikan juga loncengnya. Dan kalau kamu suka pikir bermanfaat buat teman-temanmu yang lain di-share ya. Dan kalau mau tahu update dari saya lebih banyak follow IG saya zulfikar.alimuddin. Salam transformasi. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.